Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas fitur terbaru dari Sinepiksa ya. Jadi, di panduan ini kita membahas tentang share template. Apa itu share template dan fungsinya? Di sini akan saya jelaskan. Oke, share template sendiri adalah di mana sebuah fitur layaknya jika teman-teman saat ini adalah user dari landing press atau mungkin menggunakan Elementor itu sama seperti ketika teman-teman berbagi share JSON template. Seperti itu. Yang membedakan di sini teman-teman tidak perlu mengeksport sebuah file dan mengimport sebuah file layaknya mengeksport JSON. Jadi, di sini teman-teman tinggal memasukkan email yang akan diberikan templatenya. Gitu. Nah, secara contoh di sini, contohnya seperti ini, misalkan saya bikin halaman baru. Oke. Di sini akan ada menu share template with me. Jadi, ini adalah menu di mana template-template yang sudah di-share dengan akun saya yang bernama Aditya 3. Oke. Saya akan kembali ke my page di sini. Tadi masih kosong. Nah, misalkan saya ingin membagikan template ini, misalkan. Oke. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Saya misalkan ingin membagikan halaman ini. Atau contoh halaman ini ya. Misalkan saya ingin membagikan halaman ini, halaman bonus page ini ke dalam akun Aditya 3 tadi. Ini adalah akun khusus untuk sales page namanya. Nah, jadi saya ingin membagikan template halaman ini ke akun Aditya 3 tadi. Agar si Aditya 3 ini misalkan tidak perlu membuat sales page lagi, tidak perlu membuat halaman landing page lagi, tidak perlu membuat landing page lagi, tidak perlu membuat yang penting intinya. Nah, saya tinggal masuk ke bagian overview di sini. Ini dia, overview. Kemudian di sini akan ada menu share to another user. Di sini sudah ada keteranganannya sih. Share halaman ini sebagai template ke akun yang lain dengan menggunakan email. Oke. Nah, di sini saya akan share. Oke, ini dia. Templatenya misalkan saya berikan nama Easygram. Oke, saya copy. Easygram template baru. Misalkan gitu. Kemudian tujuan email akun Senepiksa yang ingin di-share apa? Gitu ya. Saya di sini akan mengambil emailnya. Ini dia emailnya. Saya ambil dan kemudian saya paste di sini. Share this page. Jika email tujuannya itu sudah benar, email yang digunakan itu adalah email yang ada di dalam Senepiksa, maka akan muncul halaman seperti ini. Share page has been successful. Artinya, template yang kita share kepada user Senepiksa yang lain itu bisa. Dan di sini ada namanya. Aditya 3. Oke. Kemudian kita back to page overview. Sudah di-share. Sekarang kita masuk ke akun saya yang satunya. Saya akan masuk ke bagian my page. Dan di sini saya akan masuk di bagian design. Oke. Dan saya akan memilih template. Nah, di sini kan ada use blank template. Use my template. Template saya sendiri ya. Kemudian ada user template with me. Yang artinya di sini adalah template-template yang dibagikan dengan akun saya. Gitu. Di sini kita akan bagi. Lihat, di sini ada Instagram template baru. Kita akan preview. Nah, kan? Sama isinya. Oke. Kalau sudah begini, kita tinggal use it. Sudah. Jadi. Sampai di sini kita akan menemui sebuah desain halaman yang sama di sini. Ini dia. Sama dengan yang tadi kita share. Kita publish. Dan kita copy URL-nya. Kita cek. Oh, sorry. Oke. Dan ini dia. Sudah jadi. Nah, kan? Jadi, di sini sudah sangat asik sekali ya fitur ini. Dimana fitur ini memungkinkan kita untuk berbagi dengan orang lain, tim kita. Atau mungkin bagi produk kreator, berbagi dengan affiliate kita. Ya, mungkin affiliate-nya yang punya akun Senepiksa. Itu akan memudahkan kita dalam membuat sebuah halaman penjualan toko online dan lain-lainnya. Oke. Terima kasih untuk demo video atau tutorial tentang. Share template ini saya rasa sudah cukup. Dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.